Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sudah satu bulan lebih Kota Medan masuk dalam aturan PPKM level 2. Padahal jumlah vaksinasi untuk umum sudah mencapai target ditentukan. Namun untuk turun level, Kota Medan masih terkendala capaian vaksinasi di tingkat lansia. Pemerintah Kota Medan hingga kini masih menunggu pemberlakuan penerapan aturan PPKM level 3 dari pemerintah pusat guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Untuk saat ini capaian vaksinasi untuk tingkat umum, Kota Medan sendiri sudah melebihi target yang ditentukan dengan jumlah warga Medan yang sudah divaksin mencapai 76,10 persen, sedangkan untuk vaksinasi tahap kedua, Kota Medan sudah mencapai 64,4 persen. Namun meski demikian, Kota Medan masih terkendala dengan vaksinasi di tingkat lansia. Bahkan hingga saat ini, vaksinasi untuk lansia baru terlaksana 50 persen dari target 60 persen. Hal ini dikarenakan banyaknya lansia yang memiliki komorbit sehingga tidak bisa dilakukan penyuntikan vaksinasi. Inilah yang membuat Kota Medan masih berada di PPKM level 2. Kita menunggu, kita masih menunggu dari pemerintah pusat yang sudah terinformasikan, nanti seluruh daerah akan menerapkan ke PPKM level 3. Yang perlu kami pastikan adalah bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat, ke masyarakat mengerti tujuan ini, itu yang kali ini kami fokuskan. Dan untuk teknisnya mungkin, nanti kita masih menunggu. Wali Kota Medan, Bobi Nasution berharap, dengan adanya aturan pemberlakuan kembali PPKM level 3 pada perayaan Natal dan Tahun Baru, masyarakat dapat memaklumi dan ikut membantu agar penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, Anius melaporkan.